Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau unboxing sebuah mic Cropen wireless Costa Beyond X 11 kayak ini saya beli di shopee teman-teman dan harganya sekitar 600 ribuan beserta ongkir ya eh ini mau dipakai sama kecil dan mamanya untuk buat konten-konten anak-anak jadi yang belum subscribe bisa subscribe channelnya namanya itu kaula kids tv Oke ini eh kita buka dulu pemiknya dan lihat apa aja sih isi di dalam mikrofon beyond X ini Oke saya udah baca reviewnya sedih eh komentar-komentar ulasan di marketplace shopee dan lumayan bagus bahkan ada tuh yang apa reviewer st media ya itu sudah review juga dan tes suaranya lumayan sih itu dipakai dan harganya di bawah satu juta itu worth it sih kalau memang itu bagus Oke ini dia kita buka isinya buku panduan dan ini kartu garansi sih ya saya lupa sih ini garansinya berapa lama tapi eh bener-bener sih ini garansinya enggak perlu kita sentuh ya bener-bener barangnya awet sih Oke ini dia kartu garansinya ini dia buku panduan eh tata letak tombolnya untuk mikrofon wireless ini teman-teman bisa baca kalau mau baca ya oke kita lihat lagi dalamannya apa aja ada pernah-pereniknya kabel-kabelnya Oke ini ada beberapa macam kabel ini yang jadget untuk penyaring suaranya kemudian ini ada kabel kabel TRS ya ke TRS untuk kamera ke kamera untuk pengguna kamera ini TRS ke TRS ini bisa kita pakai untuk HP oke jadi TRS nya ke HP colokan HP TRS nya kita bisa pakai ke eh eh apa ke transmit receivernya Oke ini ini ada kabel type C ke lightning Oke ada catnya jadi ada dua buah dead cat di sini kemudian nih ada kabel casan sepertian nih casan yang dua cabang ya yang USB ke type C Oke jadi kita bisa dua ngecas dua device sekaligus saya ngecas eh apanya receivernya atau transmitternya dan kita buka untuk bahan menu utamanya kali ini ini dia make wireless nya Costa Bionex 11 lipen 1112 ya maksudnya Bionex lah ini yang dua jadi ada juga yang single jadi satu transmitter satu receiver itu harganya 400ribuan jadi ini satu satu transmitter dan dua satu receiver dan dua transmitter jadi nih yang 600ribu Oke ini dia ini letak dari mic nya ini adalah Oke Transmitter Costa kemudian nih satu lagi transmiternya juga jadi bisa kita pakai sekaligus dua nanti Oke mungkin sekecil sama mamanya nanti mau buat ini ya Oke ini ada receiver nya ini untuk letak nanti kabel TRS nya oke ini tombol volume kemudian ada jepitannya juga dan di atas tombol powernya kalau mau hidupin tinggal tekan aja tombol powernya sampai berwarna berwarna hijau ya kita coba hidupin juga yang eh eh Transmitter nya jadi Transmitter ya tombol power itu di sampingnya teman-teman kita coba tekan tombol kita coba tekan tombol powernya dan oke satu hidup satu lagi kayaknya sih belum ada baterainya oke seperti memang sih yang satu ini belum ada baterainya nanti kita cas kalian di casingnya itu yang juga sebagai powerbank nya juga oke jadi kita dapat dua Transmitter dan dua receiver dia kalau udah connect bakal dengan sama warna yang sama ya ya kita coba pasang dulu untuk dead cat nya dan gimana tampilannya setelah kita pasangkan langsung ke dead cat nya pada Transmitter nya oke tinggal kita pasang dan kita putar Oke seperti itu trans simple kecilnya palingnya sekitar tiga incian dan ini charger nya dengan sistem magnetik bisa juga langsung ke type-c seperti ini oke ini saya sedang rekam menggunakan rodmit go sekarang kita akan ganti melakukan perekaman dengan suara yang dihasilkan dari mic Costa ini teman-teman di ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Costa Bion X 11 gimana suara yang dihasilkan dari mic ini bagus atau enggak di harga 600 ribuan ini bisa saya enggak kira-kira dipakai untuk konten-konten kita nantinya aduh ini sih untuk anak saya dan mamanya ya gitu aja semoga bermanfaat sampai jumpa di video kita selanjutnya bye Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati